Ya tidak hanya Pasar Tanah Abang, Saudara, wisata Bromo dan Pendakian Gunung Semeru juga akan ditutup selama 11 hari, mulai 13 sampai 23 Mei. Langkah ini menjadi salah satu cara meminimalisir penyebaran COVID-19. Penutupan wisata Bromo dan Pendakian Gunung Semeru berdasarkan sejumlah arahan, termasuk surat edaran SE dari Bupati Probolinggo dan Bupati Lumajang. Keputusan penutupan lokasi wisata berdasarkan evaluasi dinamika di lapangan, setelah ada rencana wisata Bromo dan Pendakian Gunung Semeru tetap dibuka selama periode lebaran. Untuk memperketat pengawasan, petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS bertugas memastikan tidak ada wisatawan yang masuk. Potensi yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru turun ke lapangan untuk memastikan penutupan ini berjalan efektif. Selain dari petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kami juga dibantu oleh teman-teman dari TNI Polri, kemudian Relawan dan biasanya dari tenaga kesehatan puskesma setempat.